selamat menikmati karena sekarang sudah mulai masuk musim penghujan baik, di pertemuan kali ini bapak akan membahas tentang ilmu manajemen bapak akan memperkenalkan kepada kalian seperti apa sih ilmu manajemen tersebut ya ilmu mengatur ilmunya para wanita ya yang suka mengatur oke baik, manajemen sendiri manajemen itu ada dalam setiap lini kehidupan kita ya mulai dari bagaimana kita mengatur kamar kita posisi tempat tidur di sebelah sini kemudian lemarinya di sebelah sini nanti tempat tidurnya mau pakai spray yang warna ini dan lain sebagainya itu sendiri merupakan contoh atau penerapan dari manajemen ya dari bagaimana kita mengatur kamar kita ya karena itu sendiri masuk kepada ilmu ini ya tata letak atau layout atau desain interior lah kalau di bagian ini ya desain ruangan gitu kemudian termasuk ke bagaimana kita memanage atau mengatur waktu manajemen waktu itu juga sering sekali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita mengatur waktu kita mulai dari saya bangun tidur jam 5 kemudian sholat subuh setelah itu nanti bersih-bersih kamar kemudian sarapan, mandi kemudian hari ini saya ada jadwal kuliah nanti siang saya mau pergi ke rumah teman saya dan seterusnya itu termasuk sekalian satu aplikasi atau penerapan kita dalam ilmu manajemen khususnya manajemen waktu gitu ya kemudian ada juga manajemen kolbu ya punyanya aging walau yang dulu bahkan kolbu atau hati perasaan juga bisa dimanage gitu ya jadi ilmu manajemen ini adalah ilmu yang sangat universal yang sangat umum hampir semua hal bisa dimanage termasuk jurusan kita manajemen dakwah ya dakwah sendiri juga bisa dimanage oke baik kita mulai dari yang pertama tentang pengertian daripada manajemen itu sendiri ya baik manajemen itu sendiri secara pengertian sederhananya adalah ilmu dan seni mengatur orang lain untuk mencapai tujuan ya jadi yang pertama kenapa dia dikatakan ilmu karena dia bisa dipelajari jadi manajemen ini adalah salah satu ilmu ya ilmu pengetahuan yang mana setiap orang bisa mempelajarinya jadi ada teorinya kok ada caranya kita mengatur sebuah perusahaan ya bagaimana membangun sebuah bisnis itu ada cara-caranya ada teori-teorinya ada ilmunya yang bisa dipelajari oleh siapa saja ya kemudian yang kedua adalah seni kenapa kok manajemen dikatakan seni karena pada praktiknya ketika seseorang tersebut mempraktikkan ilmu manajemen tadi itu bisa berbeda-beda ya tergantung daripada pengalaman orang tersebut kemudian tergantung selera orang tersebut jadi beda orang nanti beda hasil daripada manajemennya tersebut sebagai contoh gini deh misalkan bapak sekarang kasih kalian resep masakan masih goreng resepnya sama tapi ketika yang masak berbeda tangan yang memasak itu berbeda pasti rasanya beda nah kira-kira logikanya seperti itu ya jadi boleh jadi ilmu manajemennya sama yang kita pelajari tetapi ketika nanti kita praktekan masing-masing orang memiliki kehasannya atau keunikannya sendiri-sendiri dalam melakukan manajemen tersebut ya ada yang memanage kamarnya tadi penuh dengan bunga-bunga penuh dengan warna pink dan segala macamnya ada orang yang memanage kamarnya polos gitu ya warna putih, simple gak terlalu banyak barang ada orang yang senang menumpuk-numpuk barang di kamarnya dan lain sebagainya jadi setiap orang memiliki kehasannya masing-masing itu kenapa dikatakan seni ya nah seni ini berasal dari pengalaman jadi semakin banyak pengalaman seseorang biasanya tingkat seninya itu semakin baik gitu ya kemudian yang selanjutnya ilmu dan seni mengatur orang lain nah jadi ilmu manajemen ini adalah ilmu yang kita pelajari agar kita bisa mengatur orang lain secara tidak langsung ilmu manajemen ini adalah ilmu yang mendidik kita mengajarkan kita menjadi seorang bos atau manager dimana manager ini nanti punya beberapa anak buah anak buah inilah yang kemudian diatur di manage dalam manajemen tersebut ya tetapi tentu saja sebelum kalian bisa mengatur orang lain orang yang begitu banyak ya harus belajar mengatur diri sendiri dulu ya bagaimana mungkin kalian bisa mengatur keuangan perusahaan yang begitu besar kalau mengatur keuangan sendiri saja belum bisa bagaimana kalian bisa mengatur organisasi yang besar kalau mengatur baju di lemari saja belum bisa jadi untuk belajar ilmu manajemennya bisa dari hal-hal yang sederhana seperti tadi misalkan kalian mengatur baju di lemari belajar mengatur baju di lemari ya jadi kalian bisa pisah-pisahkan kelompok-kelompokkan berdasarkan jenis pakaiannya misalkan baju khusus baju saja celana-celana saja kemudian kalian pisahkan ini baju untung di rumah-rumah ini baju khusus ke kampus aksesoris kayak jilba apa segala macam di bagian sini dan seterusnya sehingga ketika kalian butuh nanti mudah dalam mencarinya gitu ya gak capek harus nyari-nyari segala macam kemudian posisinya bisa diatur misalkan pakaian yang paling sering dipakai itu taruh dia pas di posisi jangkauan tangan anda ketika anda berdiri anda menjangkau gitu ya nah di posisi tersebut adalah pakaian yang paling sering dipakai karena lepa agar lebih mudah ketika mengambilnya kemudian pakaian yang agak jarang dipakai taruh di bawah pakaian yang jarang banget kita pakai mungkin setahun sekali taruh di paling atas gitu jadi itu salah satu cara atau trik kita di dalam melatih diri untuk bisa meminit sebanyak hal ya karena nanti ketika kita masuk atau sudah bekerja di sebuah perusahaan tentu akan banyak sekali hal yang harus kita bisa manage ya kita bisa latihkan mulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu ya kemudian mencapai tujuan mencapai tujuan tentu setiap orang memiliki tujuannya setiap perusahaan memiliki tujuannya nah ilmu manajemen sendiri ini sudut pandangnya atau perspektifnya adalah dalam sudut pandang sebuah perusahaan jadi ilmu manajemen ini adalah ilmu yang ilmu yang mengatur dari sudut pandang perusahaan jadi bagaimana meminit sebuah perusahaan bisnis gitu ya yang kemudian nanti harapannya dari ilmu yang kita pelajari tentang bagaimana meminit bisnis tersebut kemudian bisa diaplikasikan juga kepada hal-hal yang lain termasuk dalam hal berdakwah dan selain sebagainya ya nah apa sih tujuan utama sebuah perusahaan bisnis tidak lain dan tidak bukan adalah mencari ya ini ya mencari keuntungan atau istilahnya profit oriented perusahaan yang berorientasi kepada profit atau keuntungan atau laga atau uang atau duit atau juan kalau kata orangnya jadi sebuah perusahaan berdiri tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk mencari keuntungannya kecuali kalau itu perusahaan nirlaba istilahnya perusahaan memang tidak mencari keuntungannya bergerak di bidang sosial maka dia memang tidak mencari keuntungannya misalkan kayak perusahaan-perusahaan apa ya ya di bidang-bidang sosial yang membantu-bantu orang gitu ya kayak apa orang-orang yang terlantar kemudian dirawat sama dia dan seterusnya seperti itu ya oke jadi itu dia kalau sebuah perusahaan maka orientasinya adalah bisnis jadi bagaimana ilmu manajemen tersebut diharapkan bisa mengatur orang lain untuk mencapai keuntungan tadi tersebut ya baik itulah dia tentang pengertian manajemen secara singkat kemudian kita beralih ke materi yang selanjutnya yaitu tujuan manajemennya nah manajemen itu sendiri tentunya memiliki tujuannya kenapa sih kok harus diminis harus diatur tentu ada ada why ada kenapanya ya jadi tujuan manajemen itu hanya dua ya hanya dua ini saja tujuan manajemen ya itu yang pertama efektif ya yang kedua efisien ya ini juga yang menjadi nah dua hal inilah yang kemudian menjadi prinsip biasanya di di jurusan-jurusan manajemen ya bagaimana jurusan tersebut bisa mencapai efektivitasnya dan bisa mencapai efisiensinya nah kalau kita berbicara tentang dua hal ini apa sih bedanya antara efektif dan efisien ya kita sering mendengarnya tetapi kenangkala kalau ditanya perbedaannya sulit menjelaskannya jadi yang pertama adalah efektif efektif sendiri itu sederhananya adalah memiliki arti mencapai tujuan ya jadi kalau tujuannya tercapai itu bisa dikatakan sudah efektif misalnya kalau perusahaan tadi tujuannya kan mencari keuntungan benar dia perusahaan itu pada akhirnya dapat keuntungan maka itu sudah bisa dikatakan dia efektif tetapi belum tentu efisien efisien itu sendiri diartikan sebagai mencapai tujuan tadi dengan biaya yang minim jadi dengan biaya yang minimum dengan biaya yang sedikit gitu ya kalau dia bisa mencapai satu tujuan perusahaan tersebut bisa untung tapi biaya yang dia keluarkan juga banyak nah itu belum dikatakan efisien dia bisa dikatakan efisien ketika dia bisa mencapai targetnya bisa mencapai keuntungannya tetapi dengan biaya yang minimum nah bagaimana sebuah perusahaan bisa bisa mencapai labah tapi dengan dengan biaya yang minimum nah itulah yang akan kita pelajari nanti di mata kuliah manajemen keuangan itu ada di semester 2 kalau apa nggak salah ya nah banyak cara yang bisa dicapai misalkan dia kalau itu perusahaan bergerak di bidang manufaktur dia memproduksi barang dia bisa membeli mesin yang mana mesin ini mesin terbaru lebih hemat listrik kemudian kerjanya lebih cepat jadi bisa memproduksi lebih banyak barang dalam waktu singkat dan kualitas hasil produksinya itu bisa lebih baik jadi ketika dia beli mesin itu produksinya dia bisa lebih banyak lebih banyak yang bisa dia jual keuntungannya tercapai tapi dengan tadi biaya listriknya lebih hemat kira-kira seperti itu memang betul di awal dia harus ngeluarin uang karena harus membeli mesin tersebut tetapi seiring berjalannya waktu nanti akan tertutupi biaya pembelian tersebut dan pada akhirnya nanti bisa mendapatkan keuntungan dengan biaya yang lebih minimum kira-kira seperti itu jadi ini hal yang menjadi pembeda antara jurusan manajemen dengan jurusan lain jadi kalau jurusan manajemen itu yang fokus kepada dua hal ini nah kebanyakan orang di luar sana hanya fokus pada efektivitas saja mereka selalu berpikir bagaimana caranya kita mensukseskan satu acara bagaimana kita bisa mencapai target yang kita tentukan hanya itu saja tanpa memikirkan kemudian bagaimana caranya mencapai tujuan tersebut dengan biaya yang minimum jadi kalau anak manajemen itu mikirnya dua langkah jadi bagaimana kegiatan kita nanti misalkan kegiatan HMJ itu bisa sukses bisa sukses terlaksana tapi dengan biaya yang minimum bagaimana caranya mungkin seperti ini bagian konsumsinya itu seperti ini sehingga tetap bisa dapat makan enak tapi biayanya lebih murah kemudian transportasinya lebih baik seperti indah surus dan surusnya diatur jadi bagaimana setiap kegiatan itu harus bisa mencakup dua hal tersebut jadi misalnya kayak kita beli baju ya kalau orang biasa kan udah beli baju cari baju yang bagus mahal tapi kalau anak manajemen tuh mikir gimana caranya saya bisa dapat baju yang sama sama-sama bagusnya tapi dengan biaya yang lebih murah anak manajemen tuh akan berpikir oh ini kan bajunya dia bakal cuci gudang setiap satu tahun sekali ketika akhir tahun mau ada stok barang masuk pasti barang-barang yang lama ini akan dicuci gudang istilahnya jadi dikeluarkan diobral dengan harga yang lebih murah nah dia belanja di sana jadi dia bisa dapat baju yang sama tapi dengan harga yang lebih murah nah itu ciri khas anak manajemen ya jadi dia bisa efektif juga bisa efisien baik kita masuk ke materi yang selanjutnya tentang manajemen dalam hal fungsi jadi manajemen itu sendiri memiliki beberapa fungsi ya yang pertama adalah namanya planning fungsi manajemen yang pertama adalah planning atau bahasa indonesianya perencanaan di perencanaan ini berbicara tentang apa apa yang dilakukan apa yang ingin dicapai dan segala macam di perencanaan sesuatu misalkan kita mau pergi liburan nah itu sudah satu bentuk perencanaan atau planningnya kemudian masuk ke fungsi yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian dimana ini lebih detail lagi kalau misalkan tadi rencananya kita ingin pergi liburan sekarang didetailkan lagi utama dari siapa sama siapa kamu mau pergi liburan sama ini pak sama teman-teman sekelas kita rencana mau pergi liburan kemudian dimana dimana kamu mau pergi liburan rencananya di ini pak di sebalun kita mau petik strawberry kemudian kapan kapan rencananya rencananya sih pak hari sabtu besok lah pak karena kalau hari minggu biasanya rami banget pak jadi kita pilih hari sabtu oke kemudian kenapa kenapa kok kalian harus liburan karena kita bosan pak di rumah aja sesekali refreshing lah kemudian bagaimana bagaimana kalian bisa liburan rencananya sih gini pak teknisnya kita kumpul di depan kampus jadi semua nanti kumpul di depan kampus kita pakai motor kemudian kita bagi-bagi tugas nanti ada yang bagian konsumsi yang dia nyiapin makanan ada yang bagian petunjuk jalan dia ngarahin nanti karena dia sudah tahu lokasinya pak kemudian ada yang bagian apa bagian dokumentasi jadi dia dokumentasikan pak nanti dia bawa kamera dan lain sebagainya itu semua ada di organizing tadi ya jadi mendetailkan rencana yang sudah ada kemudian masuk ke fungsi yang ketiga yaitu fungsi actuating atau pelaksanaan jadi inilah fungsi dimana ketika hari sabtu tersebut sudah tiba kemudian kalian pergi liburan sampai di sembalun petik soberi foto-foto dan pulang kembali ke rumah masing-masing itulah pelaksanaannya kemudian masuk ke fungsi yang keempat yaitu controlling atau evaluasi dimana kalian akan mengevaluasi liburan kalian banyak hal yang bisa dievaluasi evaluasi ini sederhananya membandingkan ekspektasi dengan realitanya ekspektasinya seperti apa ekspektasinya pengen kurus tapi realitanya makan terus gitu ya cita-cita kurus tapi hobi makan ya oke jadi di bagian evaluasi ini itu membandingkan antara realita dengan ekspektasinya misalkan ekspektasinya harapan kita sampai di sembalun itu petik stroberi kebunnya banyak stroberinya merah-merah semua tapi begitu kita datang buahnya sedikit sekali ternyata puncak berbuahnya stroberi itu ada di bulan september kalau sudah masuk tolbat ternyata lebih sedikit sehingga kalau mau datang lagi di tahun depan sebaiknya datang di bulan september itu sudah proses evaluasi proses pembelajaran dari apa yang sudah dilaksanakan atau misalkan kemarin kita pergi pak sempat kehujanan lupa kita bawa jas hujan pak nah jadi mungkin kalau pergi ke sana lagi harus bawa jas hujan karena kita pergi sudah masuk ke bulan penghujan gitu ya kemudian evaluasi lainnya ada ini pak beberapa motor teman kita itu tidak kuat naik tanjakannya pak karena motornya tidak diservis gitu pak mungkin lain kali kalau menangat sekali lagi motor-motor yang sudah bagus yang sudah diservis karena tanjakannya cukup tinggi juga ketika pas mau masuk ke sembalun itu kan masuk ke tempat foto-fotonya itu lumayan tinggi juga kalau motor-motor tidak kuat kadang-kadang bisa turun jadi dia sendiri terus temennya digonceng itu jalan karena tidak kuat nanjak kira-kira seperti itulah proses evaluasi daripada pelaksanaan kegiatan yang ada nah itu dia konsep manajemen fungsi manajemen itu seperti itu jadi sesungguhnya tanpa kita sadari kita sudah melaksanakan fungsi manajemen tersebut kalau kalian sudah pernah pergi jalan-jalan kemudian kalian mau merorganisasikan ini siapa kemana dan segala macam itu secara tidak langsung sesungguhnya kalian sudah mempraktikan ilmu manajemen hanya saja tidak sadar karena tidak terlalu kita pikirkan nah konsep yang sama juga bisa diterapkan dalam level perusahaan dalam level bisnis jadi kalau bisnis itu konsepnya sama fungsi manajemennya sama yaitu pertama dia akan merencanakan kita mau bisnis apa kita mau bisnis di bidang konstruksi kita mau produksi beton seperti itu kemudian kita organizing siapa saja yang bakal bekerja di perusahaan kita kita butuh orang-orang yang ahli di bidang beton kita butuh para sarjana teknik sivil karena mereka yang mengerti tentang teknis pembuatan beton dan segala macam kemudian dimana dimana mau bangun perusahaannya mungkin kita mau bangun di dekat karena ini kalau beton kan bahan bakunya itu ada pasir ada semen mungkin kita akan buat di dekat tambang pasir mungkin agar dekat dengan bahan bakunya kemudian kenapa kok harus beton karena ini pak persiapan MotoGP jadi banyak bangunan-bangunan dibangun dan segala macamnya mungkin seperti itu kemudian kapan kapan kalian bangun kayaknya tahun depan kemudian bagaimana bagaimana modalnya berapa dan seterusnya sampai nanti pelaksanaannya sudah bangun perusahaannya sudah jalan setahun kemudian nanti baru masuk ke pas evaluasi dikontrol dibandingkan apa-apa saja oh mungkin masih ada yang kurang di bagian ini dan selusnya jadi kurang lebih konsepnya sama di dalam menerapkan di level perusahaan juga jadi ilmu dasarnya adalah tadi itu tentang fungsi manajemen dari planning organizing actuating dan controlling atau biasa disingkat watch poac nah dari keempat itu poac yang paling penting sesungguhnya adalah yang terakhir itu yang controlling paling penting tapi paling sering dilupakannya orang terlalu sibuk melaksanakan sesuatu sudah selesai yaudah gak ada evaluasinya tapi padahal penting banget evaluasi evaluasi itu belajar dari kesalahannya apa-apa yang kurang terhadap apa yang sudah kita laksanakan kita bisa pelajari kemudian kita bisa sempurnakan di masa yang akan datang jadi ada progres ada kemajuan yang akan kita capai ketika kita melakukan proses evaluasi tersebut kira-kira seperti itu ya baik kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang unsur manajemen jadi manajemen ini memiliki beberapa unsur setidaknya ada 4 unsur dasarnya mulai dari yang pertama yaitu namanya manajemen operasional di manajemen operasional ini dibicarakan atau dibahas tentang operasional sebuah perusahaan jadi lebih kepada kaitan tentang produksi bagaimana memproduksi suatu barang bagaimana pemilihan mesin bagaimana pemilihan metode pengerjaannya seperti apa bahan bakunya seperti apa penyimpanan di gudang seperti apa dan lain sebagainya itu masuk dalam pokok pembahasan manajemen operasional nah di bagian atau di pokok pembahasan manajemen operasional ini jadi di dalam setiap perusahaan biasanya itu ada bagian-bagian dibagi-bagi ke dalam istilahnya departemen atau kadang-kadang disebut divisi juga itu dibagi berdasarkan bagian-bagian tertentu berdasarkan unsur manajemen ini jadi ada bagian khusus nanti yang mengenangani masalah manajemen operasional bagian produksinya jadi bagian ini khusus menangani tentang bagaimana memproduksi barang-barang dan segala macamnya biasanya orang-orang yang ada di bagian produksi ini adalah orang-orang yang teknis orang-orang teknisi biasanya orang-orang yang paham tentang bagaimana mengoperasikan mesin tertentu kemudian bagaimana cara memperbaikinya dan segala macamnya biasanya orang-orang yang seperti itu itu masuk ke dalam bagian manajemen operasional bagian produksi jadi kalau anda tipe orang yang suka mengerjakan hal-hal teknis anda bisa mengerjakan satu mesin mengoperasikan itu anda nanti bisa mencoba melamar kalau melamar pekerjaan nanti di bagian produksi ini itu biasanya adalah orang-orang yang memang hal-hal teknis biasanya orang-orang di bagian produksi ini orang-orang yang sedikit bicara banyak kerja karena memang yang dituntut adalah kerja fisiknya karena berkaitan dengan mesin dan segala macam disini juga biasanya butuh orang-orang yang stamina biasanya kuat kenapa karena dia namanya mengoperasikan mesin disana suhunya biasanya lebih panas kemudian butuh tenaga kerja keras bahkan kadang-kadang lembur sif-sifan kerjanya bisa sampai malam kalau kita lihat pembangunan konstruksi besar membangun mal sampai malam kadang-kadang masih kerjanya itu sif-sifan di bagian produksi ada yang sif pagi ada yang sif malam dan seterusnya orang-orang yang stamina kuat biasanya ada di bagian produksi kemudian yang kedua unsur manajemen yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM dimana disini dibicarakan dibahas diatur tentang manusianya kadang-kadang disebut sebagai divisi sumber daya manusia atau bisa disebut juga divisi personalia atau bahasa inggrisnya HRD kalau kalian pernah dengar HRD itu maksudnya adalah kepanjangan dari human resource development atau bahasa indonesianya SDM sumber daya manusia ini bagian yang khusus menangani manusianya jadi manusia diatur kok manusia diatur pak ya diatur jadi nanti bakal dipilih orang-orang yang katakan orang-orang yang teliti kerjanya itu nanti cocok ditempatkan di bagian keuangan orang-orang yang bisa hal-hal teknis ditempatkan di bagian produksi orang-orang yang ramah murah senyum di bagian customer service orang-orang yang gak pernah senyum kerjaannya mangut-mangut ditempatkan di bagian sepulitin mungkin gitu ya jadi bagian customer manusia ini bagian yang mengatur manusianya kemudian nanti dia mengatur bahwa satu tahun sekali mungkin nanti ada pelatihan pelatihan mungkin ada dan lain sebagainya nah di bagian SDM ini juga dia mengatur kayak masalah cuti karyawan kemudian rotasi mutasi kayak nanti orang yang ini dipindahkan ke divisi ini di rolling segala macam dia semua yang ngatur kemudian kalau ada pertungkaran tiba-tiba jadi konflik dia yang menyelesaikan kemudian nanti kalau ada yang konsuling konsultasi dia ini biasanya orang-orang yang paham tentang psikologi berada di divisi atau bagian personalia ini jadi unsur manajemen SDM itu kira-kira mengatur tentang orang-orang kemudian unsur manajemen yang ketiga adalah manajemen keuangan ini mengatur tentang duit mengatur tentang uang perusahaan ya lapa sendiri dulu pernah bekerja di bagian ini ya bagian keuangan nah tentunya di bagian keuangan ini diatur uang perusahaan ya kenapa perlu diatur ya karena kalau nggak diatur nanti apa ya bisa kesana kemari uangnya nggak jelas penggunaannya bisa dikorupsi dan segala macamnya ya nah di bagian manajemen keuangan ini tentu dibutuhkan orang-orang dengan skill tertentu ya nggak semua orang biasanya bisa masuk kepada bagian keuangan ini butuh orang-orang yang jujur butuh orang-orang yang teliti banget karena ini masalah uang perhitungan manajemen keuangan akutansi debit kreditnya saldo sekian itu harus orang-orang yang memang jeli orang-orang yang teliti orang-orang yang sabar sabar mencari dimana selisihnya dan seterusnya kalau orang yang nggak sabar-sabar waduh kayaknya sulit memasuk ke sana nah biasanya di setiap perusahaan gaji karyawan yang paling tinggi itu ada di bagian ini jadi kalau kalian nanti mau kerja di sebuah perusahaan ingin dapat gaji yang tinggi malamarlah di bagian keuanganku tapi tentu saja dibalik gaji yang tinggi tadi ada tanggung jawab yang tinggi juga karena dia bakal ngurusin uang perusahaan itu nggak main-main kalau ada salah salah hitung waduh itu berat tanggung jawabnya jadi memang dibalik tanggung jawab yang berat pasti ada kompensasi ada reward yang besar juga kira-kira seperti itu oke kemudian yang keempat kita masuk kepada unsur manajemen pemasaran manajemen pemasaran ini berbicara tentang bagaimana memasarkan satu produk bagaimana menjual suatu produk bagian yang berbicara tentang mempromosikan satu produk bagian iklan itu ada di manajemen pemasaran biasanya orang-orang yang ada di manajemen pemasaran ini orang-orang yang ada di front office biasanya jadi kalau di sebuah perusahaan itu ada istilah front office yaitu orang-orang yang ada di depan perusahaan maksudnya di depan perusahaan orang-orang yang berhadapan langsung dengan konsumen ada yang istilahnya back office kalau back office ini orang-orang yang ada di belakang layar kerjanya mereka itu enggak dilihatin orang banyak kalau yang front office kan bakal ketemu konsumen kayak customer service kemudian teller kalau di bank-bank itu bagian front office bagian yang berhadapan langsung dengan konsumen tentu saja bagian front office ini butuh orang-orang khusus enggak semua orang juga bisa menempati bagian ini biasanya dipilih orang-orang yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng kenapa karena bakal berhadapan dengan konsumen ini ibaratnya buka perusahaan tentu buka perusahaan harus tampil maksimal biasanya bagian customer service kalau getar ke bank itu pasti dipilih yang cantik-cantik yang ganteng-ganteng kalau yang agak-agak kurang mungkin ditempati di belakang seperti itulah karena memang ini bagian yang pelayanan dengan konsumen dan harus kira-kira enak dipandang kira-kira seperti itu kemudian biasanya juga dia menguasai bahasa asing untuk mengantisipasi kalau ada konsumen datang boleh dia bisa berkomunikasi kira-kira seperti itu untuk bagian promosi bagian manajemen pemasaran tadi jadi itu dia ada 4 konsur manajemen mulai dari manajemen operasional atau bahasa inggrisnya biasa disebut dengan metode atau machine kemudian manajemen STM atau bahasa inggrisnya man mengatur tentang manusia kemudian manajemen keuangan atau bahasa inggrisnya money kemudian manajemen pemasaran atau bahasa inggrisnya tadi market jadi ada 4M metode atau machine kemudian man money and market 4M nah ini sebagai dasar konsur manajemen tentu saja bisa diperluas lagi ke dalam banyak hal nanti ada manajemen informasi manajemen IT manajemen dan lain sebagian termasuk manajemen dakwah mungkin dan seterusnya jadi intinya atau dasarnya ada di 4 ini yang kemudian nanti bisa dikembangkan menjadi manajemen manajemen yang lainnya nah baik tadi kita sudah sempat singgung bahwa orang yang melakukan kegiatan manajemen ini disebut sebagai manajer nah tentu saja manajer ini butuh keahlian khusus tidak semua orang bisa menduduki posisi manajer kalau di sebuah perusahaan manajer itu ada level levelnya level 1 level 2 gitu kayak makan mie pedas ada level levelnya jadi kurang lebih sepertilah manajer ada level levelnya juga kalau di sebuah perusahaan tentu semakin tinggi levelnya semakin berat tanggung jawabnya semakin besar juga gajinya tadi ya kalau di sebuah perusahaan level paling bawah untuk karyawannya itu ada namanya level staff atau level karyawannya ini posisi paling bawah biasanya kalau melamar pekerjaan di sebuah perusahaan dengan S1 biasanya akan ditempatkan di bagian ini di level staff atau level karyawan biasanya di level ini tidak butuh pengalaman bekerja jadi fresh graduate atau baru lulus itu bisa masuk kesini karena ini posisi paling bawah dalam struktur organisasi sebuah perusahaan nah ini yang level staff ini belum bisa dikatakan sebagai manager kenapa karena dia yang paling bawah dia yang tidak punya bawahan kan tadi ilmu manajemen itu kan ilmu mengatur orang lain yang mana harus ada orang lain yang diatur harus ada minimal punya bawahan kalau staff kan belum punya bawahan karena dia yang paling bawah jadi belum bisa dikatakan sebagai seorang manager kira-kira seperti itu kemudian naik ke level kedua ada namanya supervisor bahasa inggrisnya atau biasa disebut penyelia atau pengawas atau di pertukangan mandor jadi yang kerjaannya mengawasi mensupervisi si staff tadi itu nah orang ini dikatakan ini sudah bisa dikatakan sebagai seorang manager karena dia sudah punya anak buah ini biasanya disebut dengan manager lini pertama manager level pertama kira-kira ya itu tadi supervisor orang yang pekerjaannya mengawasi nah di atasnya supervisor di level selanjutnya level yang ketiga ada namanya manager departement manager departement ini kayak tadi itu ada manager departement keuangan manager departement pemasaran dan seterusnya ya nah manager departement ini ya tadi membawahi supervisor dan membawahi para staff staff nya juga tadi itu ya nah manager departement tadi itu juga biasa disebut sebagai kepala divisi kadang-kadang disebut kepala bagian juga itu maksudnya sama yaitu manager departement kemudian di level selanjutnya di level 4 ada manager puncak namanya ini manager paling atas biasa disebut sebagai direktur ini sudah posisi top sudah posisi top management yang sudah paling atas isinya bos semua sudah termasuk yang punya perusahaan juga itu ada di level ini kira-kira seperti itu nah masing-masing level tadi tentu di dalam bekerja di sebuah perusahaan itu pekerjaannya beda-beda yang maksudnya adalah kalau di level staff level karyawan biasanya memang pekerjaannya banyak kaitan dengan administrasi ya ngetik-ngetik kemudian ngerjain kadang-kadang kerja-kerjaan teknis kemudian bagian operasional dia ngoperasi mesin segala macem jadi di bagian atau di level staff itu kebanyakan hampir 90% pekerjaannya itu kaitan dengan administrasi ngetik-ngetik dan segala macem nah kemudian kalau pengawas tadi supervisor itu ya tugasnya mengawasi lah mengawasi staff-staffnya itu kerjanya bener gak dia ini ngetiknya udah bener gak gitu-gitu kadang-kadang bisa bantu juga kalau mengalami kesulitan nanti bisa dibantu oleh supervisor gitu ya kemudian naik ke level manager level manager ini biasanya pekerjaan pekerjaan administrasi masih ada cuman gak terlalu banyak dia lebih ke arah pengambil keputusan gitu ya kayak apa ya misalkan manager keuangan tuh ngeliat keuangan perusahaan sekarang kok keuangan kita sedikit ya kemana aja uang-uang selama ini ternyata banyak konsumen yang belanja tapi belum ditagih ini ngutang oh coba pergi tagih segala macam jadi dia memerintahkan mengatur anak buahnya eh kamu bagian penagihan coba tagih konsumen yang belum bayar bagian penjualan tolong penjualannya dimaksimalkan gitu mengarahkan mengarahkan sajalah kurang lebih kemudian naik ke level paling atas ada manager puncak tadi direktur bos-bos isinya itu kerjaannya sih ya namanya bos kerjaannya paling hanya merintah-merintah sejalah ini kamu kerjain ini ini segala macam Michael lebih banyak ke arah pengambil-pengambil keputusannya kayak keputusan-keputusan penting kayak kaitan dengan kemajuan perusahaan nanti dia memikirkan kemudian membaca laporan keuangan kemudian memotivasi karyawannya berinteraksi dengan pihak-pihak luar itu biasanya di bagian manager puncak inilah kira-kira seperti itu ya nah kalau di perusahaan ketika kita pertama kali melamar biasanya masuk ke level staff kemudian nanti setelah mungkin 2-3 tahun bekerja bisa naik ke bagian supervisi kemudian bekerja lebih lama lagi bisa naik ke bagian manager dan seterusnya kalau langsung melamar ke manager departemen bisa nggak pak bisa saja asal sudah pernah punya pengalaman sebelumnya biasanya kalau lamaran di bagian manager departemen itu membutuhkan pengalaman bekerja minimal 3-5 tahun karena memang nggak sembarangan jadi manager departemen itu butuh pengalaman juga butuh skill butuh profesionalitas yang lebih dibandingkan melamar sebagai staff kira-kira seperti itu jadi menjadi seorang manager itu tentu butuh skill atau kemampuan yang lebih jika dibandingkan dengan menjadi karyawan biasa selain manager itu sendiri harus paham tentang administrasinya kenapa kok kan tadi manager hanya mengambil keputusan kenapa mereka harus paham administrasi juga ya karena kalau managernya sendiri nggak paham administrasi ya nanti diboong-boongin dong sama bawahannya ya kalau ada hal-hal yang dibuat-buat gitu kan nanti nggak ketahuan sama managernya maka manager itu harus paham ke semua halnya agar tidak terjadi apa-apa itu cepat tahunya jadi dia harus paham administrasi dia harus paham juga bagaimana mengkonseptualisasikan ide-ide berpikir negosiasi dengan pihak luar dan sebagian macamnya di pertemuan selanjutnya nanti kita akan lebih dalam lagi membahas tentang teori-teori manajemen ini kita akan bahas juga pihak-pihak yang terkait dengan manajemen ini dalam manajemen sebuah perusahaan itu banyak hal yang terkait bagaimana kita meminit tidak hanya orang-orang dalam perusahaan tapi bagaimana juga kita meminit hubungan kita kepada supplier atau penyuplai bahan baku kepada konsumen bagaimana kita meminit hubungan kepada konsumen itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya jangan lupa ambil cucian di rumah desi cukup sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh